Anggapannya Mas, Pak Sandi katanya mau ke PKS? Nah sebetulnya mungkin itu baru proses ya, yang saya dengar baru proses penyajakan untuk buat janji, tapi belum ada jadwal yang pas ya, dan kami tentu menghargai siapapun boleh ketemu dan siapapun boleh bergabung dengan PKS, termasuk Bang Sandi, ya. Jadi PKS welcome, ahlang wasah, ahlang banti siapapun. Tentu di PKS ada aturan yang ketika masuk, misalnya bergabung, misalnya ikut jadi anggota, kemudian ikut proses yang ada di PKS. Jadi sebagai partai politik kita terbuka bagi siapapun. Jadi malam ini belum ya? Bukan jadi jawabres Pak Anies? Ya sampai saat ini kita sudah menyerahkan jawabres kepada Pak Anies. Jadi Nasdem Demokrat, termasuk PKS, komitmen dengan piagam koalisi yang mengatakan bahwa kita akan ikut Pak Anies, tentu tahu siapa jawabres yang berpotensi menang, yang kira-kira kemistrinya bagus dan bisa mendukung pemerintahan depan. Berarti sudah ada yang disodorkan ke Pak Anies dari PKS ya? Sudah ya, bukan Kang Aher. Ya jelas, dari PKS sudah menyodorkan nama. Dan Pak Soebul Liman sudah yang PKS sebagai tim 8, bahwa 3 nama itu adalah Kang Aher, kemudian dari Demokrat adalah Pak Asahaye, dan kemudian dari Nasdem, Bu Hoviva. Berarti Pak Anies mungkin tidak, tidak mungkin diluar daripada 3 nama itu? Atau mungkin Pak Anies ya punya hak prerogatif untuk menentukan? Ya 3, waktu itu kan Pak Soebul Liman bilang 3 dari 5 nama ya. 2-nya itu kita entah siapa, tetapi tentu ya akan diprioritaskan. Jawa Pres adalah nama yang disodorkan oleh mitra koalisi dan berada dalam koalisi. Saya tidak agak susah ya untuk mencari di luar koalisi, kalau memang yang bersatutan juga kurang berkenan. Kita tidak bisa memaksakan sebabnya. Insya Allah dengan 3 nama itu, kalau misalnya nanti ada yang menolak. Bundan-bundan sih tadi ada bocoran belum? Tadi katanya ada kejutan, itu maksudnya besok Pak, nama-nama yang 3 itu. Besok katanya. Saya khawatir deh. Tadi belum ada kisih-kisih. Belum, belum, belum. Saya nggak boleh ngomong. Bisa kali, sedikit aja tiga nama itu ya Pak. Tiga nama itu tapi apa ya? Tapi tiga nama itu kan Pak. Di antaranya? Saya khawatir nanti duluan. Kisih-kisihnya ada kali. Kiri-kirinya dikit. Kisih-kisih kayak ujian. Yang sudah dominasi sampai memenuhi kriteria. Kan pilih atau mas? Wah nanti. Saya juga harap tadi sudah diumumkan. Makanya saya datang telah. Tapi dari tiga nama itu kan? Ya, pemungkinan besar. Dominasi utama apa mas? Ya, di antara laki-laki atau perempuan. Mas, kalau mewah tentang jejak di dunia politiknya sendiri gimana tuh? Ya, kita kan pasti akan rasional. Siapa yang kira-kira elektabilitas yang paling besar ketika dipasangkan dengan mas Ades? Tidak mungkin ujung-ujung tiba-tiba sosok yang dalam simulasi capres, dalam simulasi survei kita di luar dari itu. Kami tentu akan melihat. Dia ada gak rekam jejak hubungan dengan Pak Ades? Kira-kira ketika selama ini dia ada gak komunikasi dengan kita? Mungkin ujung-ujung. Jadi selalu tentu yang sudah pernah komunikasi dengan Pak Ades. Maksud, Pak Ades, saya sudah ada komunikasi dengan Pak Ades. Iya, Pak Ades sempat ada komunikasi. Tapi tentu tadi kita juga tidak memaksakan, belum jauh masalahnya. Gak terkenal. Cukup sekitar. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menonton!